Kalau orang alim tidak mau idharul ilmi, misalnya saya ini terkenal membawa Islam yang mudah, yang menyenangkan. Orang itu sampai maksiat itu cari kesenangan. Orang sampai maksiat itu karena cari kesenangan. Tapi kalau kesenangan itu tidak didapatkan fit to'at. Karena to'at dikampanyakan secara agak teroris. Kamu sholat tidak mesti diterima. Karena baju kamu tidak mesti semuanya halal. Diterima sehingga orang yang sholat itu tidak mesti ditontok. Mendingan tidak sholat. Kita ini kan mikir seperti itu. Coba kalau orang-orang Kristiani, kalau kampanye bagaimana? Setiap orang mati bersama bapak di surga. Sementara kita sudah kiai mati masih didoakan ingkana muksina. Itu murid kita. Itu kan tidak sopan sekali. Murid, yang ada guru ini ingkana muksina. Yang gurunya kok muksinanya ditaklek. Ingkana muksina. Coba aku jadi guru. Sembrono guru jaraknya. Susah ya. Apa yang menikahkan muksinanya? Itu yang seperti ini. Itu kan. Saya belum pernah doakan bahamun gitu. Kalau saya mendoakan beliau supaya diampuni, doa saya tak terubah gini. Ya Allah antal khufur. Wa antadhu makhfir. Maka sepatusnya dengan mengampuni guru saya. Jadi saya itu kalau bilang ingkana, ingkana itu kayak gimana gitu. Tapi ini rusan zahur ya. Sampai tidak boleh protes. Tapi sanatnya muksina kitab-kitab muksina. Sampai merubah sanat. Ya saya kalau gak bisa apa-apa. Kalau sama yang protes gitu. Sampai aku badak. Nak protes-protesan. Lu coba misalnya Sabi Qadri Jelani itu Sultanul Awliya. Terus beliau misalnya wafat di Kloso. Terus kamu berdoa ingkana muksina. Ini ketuanya wali di ingkana-ingkana. Boleh umum di akhlas itu. Maksudnya. Uang saat doanya itu yatabar roku bih. Yatabar roku nabi. Saya itu ditaklek ingkana. Saya itu belum pernah mendoain guru-guru dengan. Meskipun saya tahu itu doa yang. Karena pilihannya gini. Misalnya sambai protes. Gue yang di sana tengok. Jangan-jangan mancan apalam mau ikut. Lu imam Shafiq itu kalau doain manit. Ini sekaligus ijazah tapi haram ditiru. Ya tapi ijazah tapi haram ditiru. Imam Shafiq itu pernah ngecewakan seseorang. Karena beliau itu idola. Ada orang meninggal. Beliau diminta rawa rawa. Doanya hanya gini. Ya Allah. Engkau itu tetap menjadi Tuhan. Meskipun tidak menyiksa orang ini. Jadi menyiksa orang ini tidak kebutuhan engkau. Kalau tidak jadi kebutuhan engkau. Ya tidak usah dilakukan. Itu terus pulang. Pulang keluarganya gedebeng. Tapi satu keluarga itu diimpeni. Mayat itu diampuni. Gara-gara doanya imam Shafiq. Ya Allah. Anta ghaniyun. Anta itu ghaniyun. An'adzakim. Engkau tidak perlu menyiksa orang ini. Engkau tetap Tuhan. Teman menyiksa orang ini tetap Tuhan. Jika itu tidak kebutuhan engkau. Ya sudah. Engkau tidak usah dilakukan. Iya. Jadi kalau saya doain guru-guru. Ya Allah. Sifat ghafur engkau itu pasti efektif. Tidak mungkin sifat jenis. Engkau tetap tembus. Ya sudah. Ya seperti itulah. Ya Allah. Jadi itu urusan jauh. Sampai tidak boleh protes. Bukanku mengawur istiahat ini. Bukan mengawur. Saya ini orang waras. Punya rasa takdim sama guru sama para wali. Sementara kamu yang berdasar sanat tadi. Jangan-jangan menghapalan kamu hanya itu. Saya bukan bikin ajaran baru. Ini cerita rasa. Cerita apa? Rasa. Dan itu di khadis-khadis gitu. Nabi itu kalau manja sama Allah gitu. Kalau ada orang salah. Terus kemudian. Diadab. Kata Nabi. Ini di dunia sudah pernah kau beri sanksi ya Allah. Tapi kalau belum disiksa. Kemudian dia aman-aman saja di dunia. Engkau itu akrom. Engkau itu dua mulia. Gak pantas sudah menyelamatkan di dunia. Kemudian jeniskan dendam. Di akhirat masih. Jadi. Masih nyesal lagi itu. Nabi itu kalau sudah manja dengan Allah itu. Akhirnya baik semua. Lihat saya jenis ulama yang partai itu. Aku bukan partai itu lah. Kira-kira seperti itu. Jadi. Ya jadi ini relax-relax saja. Ini monggol. Ini tadi sesuai janji saya. Saya hanya sepuluh menit dari sekarang. Saya juga mungkin. Saya nanti tetap pulang. Karena saya besok ngajar di setainya Agus Yopuru. Mungkin. Saya ini. Saya itu sudah janji sama istri saya. Setelah yay wafat paling saya ini dibully. Pernah sepuh itu dua tahun. Semoga setelah dua tahun saya naik lebih sepuh. Pakai dalil-dalil yang agak-agak angkuh tadi. Karena terpaksa. Jadi sekarang ngalah dua tahun. Setelah itu saya pakai sanat yang saya sepuh. Supaya tidak digekongkonan terus. Tapi saya tidak tahu tingkat adab saya sampai berapa tahun saya tidak tahu. Tapi saya mohon sama Yom Sayyid Fatwa. Ilmu itu dianalisis secara cerdas, ceria, dan mudah. Saya dulu itu ya eskal sama hadisnya Nabi Kuluh umati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan asal ketika dosa itu tidak cerita kalau dosa. Saya dulu ingat. Orang dosa cerita dosa itu kan kesannya jujur baik. Tapi setelah saya pikir-pikir itu benar kan cik Nabi. Misalnya sampai ceritakan dengan anakmu. Ya, zaman mau di pulau, seorang yang kemaru, utang tidak bayar, ya biasa. Ya biasa, sekolah tidak munggah. Itu jujur apa mengajarkan? Mengajarkan, suatu saat anak sampai goblok. Mas persis bapak. Maka penting. Tidak jaru itu penting. Makanya kata naku, semua umatku diampuni. Kecuali yang cerita-cerita dosanya. Karena dengan cerita itu artinya apa? Misalnya sampai zaman puber, pacaran. Terus kamu cerita, Ya, di sini untuk ibumu ya pacaran. Itu jujur. Tapi suatu saat anak kamu pacaran kan? Alasannya apa? Niru? Bapak. Tapi kalau kamu yang suci, pacaran haram. Pak, lalu itu untuk ibu. Wah, itu pengirahan. Peparinnya. Lu kan ngira apa dia. Wah, itu peparinya. Pengirahan. Tidak pacaran, Pak. Wah, pacaran haram. Namun ya orang kan, Pak Doni. Pacaran haram itu. Aku untuk buju peparinya Allah. Wah, itu dimaafkan malah. Lu coba nyon seul. Ini analogi ya nyon seul. Kalau andekan semua yang pernah zina itu ngaku zina. Kalau itu jumlahnya seribu saja. Seribu itu punya keluarga. Satu orang minimal punya keluarga sepuluh. Akan dipakai justifikasi kalau suatu saat zina berdasar pernah Pak D-nya atau Pak L-nya. Iya enggak? Tapi kalau semuanya enggak ngaku. Dan semuanya nyon seul. Sang suci. Wanteng nih medjir. Sangat miridhan lu wangi. Wah, anak putunya. Wah, mbak kukuh. Padahal nangisnya perkara nyesal tahu mau. Tapi artinya apa? Konsep yang dikatakan Rasulullah SAW itu kan luar biasa. Kulu umati mu'afan illal mujahiri. Karena dengan jihar. Memang di situ masjarnya kok jadi jihar. Jadi bukan ijar tapi jihar. Jadi memang bahasa Arab itu agak unik. Misalnya di Nahu itu masjarnya itu kalam. Kalam berarti isolasi mujahir. Tapi fiilnya enggak kelaku. Kalimayaklimu kalaman itu enggak melaku. Yang melaku itu lam nyata kalam. Tapi padahal masjarnya kalam. Jadi. Suara samaraya aku itu pengalaman. Masalah luwot itu pengalaman segala. Jadi memang bahasa Arab itu lucu. Apalagi lafad bagho. Malah paling kasus dalam babiung kolu. Bagho itu maknanya laca. Barang melok wajan imbarho. Yang bawih sayuk juh. Itu piil. Biasanya maknanya sulasi mujarot sama mazir itu kan enggak beda-beda jauh. Barang kena ikh bagho itu tuntas. Barang kena ikh bagho itu. Yang bawih. Yang bawih. Sulasi mujarot apa? Barang kena ikh bagho. Barang kena ikh bagho apa? Jari tiang-tiang laca pak. Mereka bingung gurunya benerang itu bingung. Daripada bingung, jari tiang-tiang maknanya laca. Barang kena ikh bagi mandi. Mudereh ini. Rana mudereh ini. Mandi kok rana mudereh ini. Ya mandi wajah. Rasa mudereh ini. Repot. Bahasa Arab itu repot. Ini nama lo dibahas sama wabah itu pak. Ya sudah. Sudah. Takdir wajah ini. Sudah. Jadi apa yang dikonsepkan Rasulullah SAW itu pasti yang terbaik. Bahkan Imam Wazali ikut berkampanye. Wa inna. Termasuk pemberian Allah terbaik adalah sitro. As-sitro itu atau tutup. Jadi khifdul qaba'i. Menjaga supaya keburukan kita tidak kelihatan. Termasuk kebaikan. Bukan dianggap tidak jujur. Karena tadi. Kalau semua keburukan kita-kita tampakkan. Maka akan menjadi masif. Misalnya kamu cerita. Misalnya insya Allah lah kita yakin. Semuanya kita insya Allah diselamatkan dari sini. Misalnya cerita dosa yang kecil-kecil saja. Misalnya ini mondok utang rambayar. Atau rokokan. Tidak jamaah. Terus kamu ceritakan anak kamu. Itu bukan jujur. Mesti sebagai alat. Jadi orang anak kamu. Wah bisa. Cocok. Suatu saat aku goblok kayak bapak. Aku di sekolah. Sering ramunggah. Walaupun aku mondok tenang. Santai. Nggak ramunggah. Dalam ini. Baik. Tapi kalau aku cerita. Mondok menikuti. Pelosok. Sekarang tahun pak. Sepuluh tahun. Apa yang ingin menghidmaiyai. Apa yang ingin mondok si subin barokah. Mugah terus pak. Mugah. Maksudnya orang mugah kelas. Mugah apa? Pokoknya. Terus temen lagi. Karena itu bahaya. Makanya kulu umati mu'avan. Mais ketika ngaku zina. Itu nabi itu. Nggak menolak. Sampai empat kali. Mais yang memaksa nabi. Supaya beliau melakukan. Raja. Eksekusi. Semua ketika. Meminta saran sama sohabat. Kamu nggak usah cerita. Karena tadi logikanya. Kalau ada. Maksudnya. Jangan-jangan yang lain juga. Itu kan menimbulkan macam-macam. Itu hebatnya Islam. Malah kita diajarkan. Kayak apa baiknya Islam. Tapi kita sekarang. Karena nggak baca hadis. Lalu-lalu ada gerakan jujur. Mari semua meresap dosa masing-masing. Kamu pernah ini-ini. Istifatus namangis. Jangan-jangan yang lain juga. Jangan-jangan yang lain juga. Kan itu repot. Nggak usah seperti itu. Ikuti hadis Rasulullah SAW. Bahwa termasuk nikmatnya Allah Ta'ala itu adalah tertutupi semua kesalahan-kesalahan kita. Dan itu barokah bagi hadaddin. Karena kesalahan tidak muncul. Itu sudah untung. Agama sudah untung. Ketika kesalahan tidak munculnya agama juga ikut. Diuntungkan. Coba kalau semua yang maksiat itu kelihatan. Kan seakan-akan. Hadil artu mamlu ahbil ma'ah. Masih. Tapi ketika maksiat itu sembunyi-sembunyi. Kemudian sengsi artu adhan pengajian. Kan bagus. Sampai nggak boleh protes. Tapi itu kan nggak jujur. Ya bukan masalah jujur dan tidak. Ini satrul kobai. Nah ini namanya siasa. Namanya apa? Siasa. Siasa itu nggak harus politik tentang negara. Kita mengelola diri kita sendiri butuh apa? Butuh siasa. Jadi misalnya kamu cerita kebaikan kamu kepada anak. Biar kebaikan itu ditiru. Tapi kalau anak kamu tanya. Pak sampai nanti salah. Itu sesuatu yang paling saya takutkan. Karena aku sering na'udhu billah minasalah. Tapi bapak pernah salah nggak? Itu pertanyaan nggak penting. Karena tadi. Bahaya. Lu harus enak. Beragama seperti ini tuh enak. Kullu umati mu'afan illal mujahid. Itu kan luar biasa. Jadi semua umatku diampuni. Aslan tidak cerita-cerita. Misalnya nggak cerita ke anak. Cerita ke teman. Aku udah gandaan. Setahu tak ambung. Mesti pikiran kamu. Yang kondok pengurus juga boleh tahu. Mesti digurus. Suatu saat aku nak ngono. Awas. Atau nak cahaya keamanan. Awas. Kita kandang. Tetap ini menjadi alat maksiat bagi yang lah. Jadi tapi saya dulu itu iskal. Kenapa dekatis seperti itu? Tapi setelah saya analisis. Memang kalau ijihar atau ijihar itu efek negatifnya luar biasa. Dan kita harus ikhtidak biar Rasulullah s.a.w. Ya tentu idealnya yora maksiat. Yora kunangan maksiat. Memang karena nggak pernah maksiat. Itu ideal. Memang nggak kunangan karena nggak pernah melakukan. Ya saya kira demikian. Saya mohon supaya ya tadi ya. Sa'fatul wahab dari kitab Manhajud. Manhajudul Lab. Itu di sekarang Zakaria Al-Ansurib ya Mbak Sesecariah. Tapi kitab itu sebenarnya dari Minhajud Talibin. Minhajud Talibin dari kitab Al-Mukharror. Itu dari kitab Basit, Wasit, Wajis. Itu dari kitab Niha Yatul Matlab Fi Diroyatil Madhab. Itu mencarai kitab Mukhtasarul Muzani. Karangannya Imam Muzani ketika diimlakkan Imam Shafi'i. Karena semua karangan Imam Shafi'i dium itu. Amla Alina Shafi'iyu. Amla Alina Shafi'iyu. Makanya kalau sampai ngaji Mu'in. Bu'ayti itu nama orang. E'kola Shafi'iyu fil Bu'ayti. E'kola Shafi'iyu wa'amlahu alal Bu'ayti. Makanya ko'ala fil Bu'ayti. Ko'ala fil Muzani itu nama orang. Karena Imam Shafi'i itu hanya mengimplakkan. Terus muridnya menulis. Terima kasih.